Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku kerja harus sesuai dengan passion saya Kita harus bekerja dengan passion agar bisa menyenangkan kita Kamu harus kejar sesuai apa yang menjadi passion kamu Barangkali kalimat-kalimat seperti yang di atas itu terasa akrab di telinga kita Bisa juga kita malah termaksud orang yang seringkali dengan mantap mengatakan itu Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kalimat-kalimat di atas Asal saja kita tahu arti kata passion dengan benar Dan mau menerima konsekuensi apa yang kita hadapi bila mengatakan dan meyakininya itu Passion memang terasa sebagai kata yang bisa membuat kita menjadi lebih dalam kelihatannya Terutama ketika kita mengerjakan sesuatu dan yang kita kerjakan itu memang menjadi passion kita Tapi benarkah kita masih mau bicara mengenai passion saat mengerjakan passion tersebut Tapi keran penghasilan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari Masih maukah kita bertahan dengan passion kita Sedangkan di satu sisi ada tawaran bagus dengan penghasilan yang menarik Walaupun tawaran tersebut tidak sesuai dengan passion kita Betapapun seseorang tahu tentang passionnya Ada faktor-faktor yang juga perlu dipertimbangkan Misalnya, apakah kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan layak pada saat kita mengerjakan itu Apakah passion masih bisa dikatakan passion Bila tiap hari kita melakukan itu hanya demi mendapatkan uang Apakah passion kita memang dibutuhkan oleh pasar kerja Satu hal yang harus kita ingat Menafkahi keluarga itu wajib Mengikuti passion itu tidak wajib Bertanggung jawablah Jangan sampai kita kehilangan arah atau salah langkah Bisnis sesuai passion, bolehkah? Boleh Silahkan, tapi tidak harus Ya, walaupun tentu sangat menyenangkan kalau kita bisa melakukan sesuai dengan yang kita sukai Kita kuasai, dunia butuhkan, dan kita dibayar Konsep ikigai juga ngebahas itu Tapi jujur saja, gak semua orang bisa sampai di tahap itu Kembali ke soal passion Apakah kamu sudah menemukan passion kamu? Kamu yakin itu passionnya? Atau itu cuma kesenangan kamu sesaat? Apakah orang-orang menghargai passionmu dan kamu dibayar layak dengan itu? Pertanyaan berikutnya Apakah output dari passion itu lebih baik daripada yang lain? Coba dipikirkan Misalnya, ada satu bidang Yang awalnya kita anggap biasa-biasa saja Bahkan mungkin bukan passion kita Tapi dari situ Kita menghasilkan 100 juta per bulan Saya yakin, saya yakin-yakinnya Pelan-pelan passion kita akan muncul di bidang itu Bagi teman-teman yang sudah berkeluarga Ingat, anak dan istri kita perlu makan setiap hari Argo kehidupan selalu jalan terus Belum tentu kehidupan di passion itu bisa menghasilkan dengan layak Sementara, kita harus terus bertanggung jawab sebagai penafkah Adalah kewajiban dan hal yang mutlak Coba pikirkan lagi Yang saya sarankan Mending cari bisnis atau pekerjaan yang bisa langsung menghasilkan Dan mudah untuk dibesarkan Dan gak perlu repot-repot untuk menganalisa Apakah itu passion Anda atau tidak Apakah ini layak dikerjakan atau tidak Bukan itu dulu yang harus dipikirkan Yang harus kita lakukan adalah Mulai saja dari situ dulu Bekerja dan berbisnis memang sesuatu hal yang kompleks Dan tidak akan pernah ada habisnya Tidak ada yang selalu menyenangkan dan menantang Kita harus selalu berdamai dengan kekacauan dan masalah Yang tidak akan pernah ada habisnya Dari mitra kerja yang tidak bisa diandalkan Atasan yang menyebalkan Dan semua kehidupan yang terjadi Dalam kehidupan cinta dan kerja Jangan terlalu mudah menyerah terhadap suatu masalah dan rintangan Yang datang dalam bisnis dan pekerjaan kita Jangan terlalu mudah menilai pekerjaan orang lain Dari satu postingan dia di media sosial Karena dia tidak mungkin posting di media sosial Saat bisnisnya terlilit utang Artinya kehidupan nyata Tidak seseksi postingan media sosial Mungkin sebagian kita dulu pernah pacaran Mungkin pernah menemukan katanya cinta sejati Tapi kalau sekarang sudah menikah Maka jadikanlah istri kita itu sebagai cinta sejati kita Demikian pula dengan sebuah pekerjaan atau bidang bisnis Kalau sudah jelas-jelas menghasilkan Suka atau tidak suka Passion atau tidak passion Ada baiknya kita mulai mencintai bidang atau bisnis tersebut Dan letakkanlah passion kita di sana Jadi lebih baik berhenti mengatakan Ikuti passion dan mulai saja bekerja Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh